Halo, kali ini aku mau bikin jajanan yang banyak banget penikmatnya nih Mie ayam homemade Siapa juga yang gak suka sama makanan yang satu ini? Banyak banget versinya, tapi aku mau bikin yang polosan aja Gak pake jamur, jadi cukup mie ayam dengan topping baso itu udah perfect banget Tonton terus videonya sampe habis Pertama-tama masak dulu ayamnya, tapi maaf banget ini bumbu-bumbunya aku gak sempet videoin Jadi nanti aku tulisin aja untuk bumbunya apa aja Tapi ayamnya kalian bisa pake bagian dagingnya, kalian tambah dengan tulangnya Dan tambah dengan kulit juga, ini yang bikin enak banget Kalian masak dengan api kecil aja sampe matang Nah ini aku bikin minyak bawangnya, jadi kalian tumis dengan minyak banyak Bawang putih yang sudah diincang kasar, tambahkan dengan kulit ayam goreng sampe kering Lanjut ini aku mau nyiapin mie-nya, mie-nya aku bikin sendiri ya Nanti resep kalian bisa cek di Youtube atau IGTV aku Nah ini direbus di air yang banyak mendidih langsung aja sampe matang Kemudian kita siapkan di mangkok, itu ada minyak bawangnya yang tadi sudah kita bikin Terus tambahkan dengan kecap asin dan ini aku tambahkan juga dengan saus tiram biar makin mantap Langsung kita aduk rata Masukkan mie-nya yang sudah matang, kita tiriskan dulu mie-nya Langsung aduk ke mangkuk yang sudah kita kasih bumbu tadi Aduk rata Terus kita tambahkan dengan topping sawi rebus Terus aku tambahkan juga dengan ayam yang sudah kita masak tadi Dan tambahkan bakso sama pangsit goreng Gimana? Udah ngiler sama tampilannya Bikinnya gampang banget kan ternyata Jadi kalau kalian males, kalian bisa pakai mie telur yang udah jadi aja Tinggal bikin topping ayamnya beres Ini sekarang aku mau cobain ya Kebetulan mie-nya aku bikin sendiri Jadi aku sekalian nyoba tekstur mie-nya juga yang udah aku bikin Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Ayamnya tuh berasa banget bener-bener berempah Kalian harus coba banget resepnya Ini aku mau pakai bakso-nya Bakso-nya ini homemade juga, bikin sendiri juga Enak banget Kalian bisa cek resep bakso-nya juga Ada di IGTV dan ada di Youtube aku juga Untuk mie-nya, mie-nya ini kenyal Terus renyah juga Kalian bisa cek juga resepnya ada di IGTV dan di Youtube aku Pokoknya semuanya homemade Kalau kalian mau kayak aku gini Bikin semuanya sendiri Kalian harus prepare Satu hari sebelumnya Minimal sebelum kalian menyajikan mie ayam ini Karena untuk bikin mie-nya kan lumayan repot juga Ditambah nanti kalian harus persiapkan untuk topping ayam dan bakso-nya juga Ditambah dengan pangsit goreng gini Renyah, kriuk-kriuk Udah berasa banget kayak makan mie ayam di jalan gitu gak sih Yang pastinya ini lebih enak Lebih sehat karena homemade Dan lebih puas pastinya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya